Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima kunjungan Direktur Bidang Ketendagaan Kerja dan Ekonomi Kementerian Sekretaris Swiss Boris Surcher dalam rangka membahas perikatan kerjasama jatang dengan pemerintah Swiss. Dalam pertemuan yang dilakukan di kantornya itu, Ganjar menawarkan sejumlah potensi kerjasama di samping kerjasama yang telah berjalan, seperti potensi investasi di berbagai sektor dan juga destinasi pariwisata di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima kunjungan Direktur Bidang Ketendagaan Kerja dan Ekonomi Kementerian Sekretariat Swiss Boris Surcher dalam rangka membahas peningkatan kerjasama Jawa Tengah dengan pemerintah Swiss. Dalam pertemuan yang dilakukan di kantornya itu, Ganjar menawarkan sejumlah potensi kerjasama di samping kerjasama yang telah berjalan, seperti potensi investasi di berbagai sektor dan juga destinasi pariwisata di Jawa Tengah. Pertemuan ini untuk meningkatkan kerjasama dan beberapa kerjasama sudah dilakukan, antara lain terkait dengan pelatihan, kapasiti building, dan beberapa di antaranya bekerjasama dengan Kadin Jawa Tengah. Ganjar menjelaskan, Swiss adalah negara di posisi ketujuh dengan realisasi investasi di Jawa Tengah terbesar yang pada tahun 2022 mencapai 50.285,80 USD. Maka, iklim kerjasama yang telah terjalin harus dijaga dan ditingkatkan, agar hubungan keduanya tetap lancar. Gubernur menyebutkan pihaknya masih terus menggali sejumlah potensi investasi yang ada, di antaranya kerjasama perdagangan karbon yang disampaikan Ganjar kepada delegasi Swiss, mengingat potensi mangrove dan hutan di Jawa Tengah memadai. Diharapkan bertambahnya kerjasama yang telah terjalin antara Jawa Tengah dan Swiss akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah bahkan nasional. Menarik karena ingin meningkatkan kerjasama dan beberapa kerjasama sudah dilakukan sebenarnya, satu terkait dengan pelatihan, kapasiti building, dan beberapa, di antaranya kerjasama dengan Kading Jawa Tengah. Besok itu, rombongan dari Swiss akan melihat pabrik furniture di kendal yang selama ini mereka dampingi. Saya kira sudah bagus itu ya, sudah betul. Kemudian tadi satu yang menarik bagaimana perdagangan karbon. Karbon treat ini menjadi suatu isu yang cukup menarik. Jawa Tengah punya potensi itu, mangrove kita buat, hutan kita jaga, sebenarnya juga bisa kita pedagangkan di sana. Sementara itu, Boris yang mewakili rombongan delegasi Swiss mengatakan, sebelumnya pemerintah Swiss dan Indonesia telah menjalin kerjasama yang panjang dan berlangsung dengan baik hingga saat ini. Agar tujuan kerjasama dapat ditingkatkan dan juga pihak yang bekerjasama saling menguntungkan, maka pemerintah Swiss akan terus melanjutkan kerjasama tersebut, khususnya dengan Provinsi Jawa Tengah. Saya menimbulkan, bahwa kita bisa mengembangkan lebih banyak lagi dan menyebabkan hubungan ini yang terbuka, yang sudah sangat baik pada saat ini. Kita mempunyai hubungan dengan Indonesia. dan pemerintah menciptakan pemerintah yang datang dari switzerland ke central java provinsi dan saya bilang bahwa masih ada ruang untuk kebaikan kita menangiskan hubungan selama lama bukan hanya untuk beberapa hari ini itu bukan hal yang kurang-kurangnya buris juga mengapresiasi iklim bisnis Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Genjar yang kondusif dengan adanya program pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang efektif dan juga ramah investor sebagai informasi realisasi investasi perusahaan di Swiss di Jawa Tengah sejak tahun 2016 hingga 2022 kuartal ketiga mencakup sejumlah sektor antara lain Leslie Indonesia di Batang sebanyak $90.413 Omya Indonesia di Rembang $6.551 Aquafarm Nusantara di Semarang $3.561 dan masih banyak lagi dari Semarang Jawa Tengah Tim Liputan Metro TV terima kasih terima kasih